Guna pastikan kelayakan angkutan mudik lebaran, petugas Dinas Perhubungan Sumenep periksa sejumlah bus di Terminal Wira Raja. Bekerjasama dengan BNNK Sumenep, mereka juga lakukan tes urin terhadap sopir untuk pastikan tidak konsumsi narkoba. Rabu siang, satu persatu bus di Terminal Wira Raja Sumenep ini diperiksa kelayakannya. Alhasil, petugas dapati enam bus yang memiliki emisi gas buang lebih normal, sehingga harus melakukan perbaikan untuk bisa kembali beroperasi. Dan kalau kita melihat dari hasil yang ada saat ini, secara fisik ada beberapa yang mungkin perlu dicek ulang, terutama terkait dengan gas buang atau emisi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dan akan kami rekomendasi kepada para pemilik bus untuk segera dilakukan cek pada bengkel-bengkel yang sudah ditunjuk atau bengkel yang diberi oleh kawak fisik sendiri. Tak hanya kelayakan bus, Dinas Perhubungan yang mengganding petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep juga lakukan tes urin terhadap para sopir. Ini dilakukan untuk pastikan mereka tidak mengkonsumsi narkoba. Jadi karena kenapa sopir, pilot, dana kodak ini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap keselamatan semua penumpang yang akan melaksanakan modi lebaran ke rumahnya masing-masing. Harapan kami, dengan adanya tes urin ini, semua sopir, pilot, dan sebagainya itu tidak memakai narkoba. Pemeriksaan serupa akan terus dilakukan. Ini tak lain untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang seringkali disebabkan kurang layaknya angkutan serta kelalaian sopir akibat pengaruh obat terlarang. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!